Kenapa dengan Andan Ma'anko'odimena Islam Niko Rasyar? Orang sudah yakin bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik. Nah kebaikan itu ditutup, disimpen, tetap baik. Contohnya mas, 100 tahun pun ditutup, tetap emas. Beda kali, 100 tahun ditutup, mungkin karatan telas. Terima kasih telah menonton! Terkait oleh Ustadz-Ustadz Wahabi. Sambil kan lagi rame-ramenya gitu. Kemarin ada yang menyatakan bahwa sungkem pada orang tua kan diharamkan. Itu pandangnya ini penjeningan pribun. Terus manfaatnya tiang sungkem dan gini tiang sepuluh nopo. Nek, kula-ngatan, kula-ngatan pun buatan berbeda tiang-tiang sepuluh nopo. Mergi nopo, setelah kula-ngatan pelajari, setelah kula-ngatan, ternyata ini sudah settingan. Ternyata. Ya, itulah cara untuk membentur-benturkan keyakinan kalian. Kula-ngatan itu, mungkin ini tidak rame, otomatis di dalam itu menggunggu laka-laka, berarti berhasil. Jadi ini pun, setelah kata, kata-kata, ngujat Jawa yang kata-kata. Kula-kata yakin bahwa Jawa buatan berbeda rusak. Mergi nopo, Jawa ini digunggung, ya orang bakal dati mas, dikuyo-kuyo dihina, ya orang bakal dati laran utawit letong. Ngerti. Jawa tetap Jawa, tapi tiang-tiang ngerti itu, manggini pun rasaknya. Kalian kesengitan alam ini, mbak. Berarti aku yakin, alam adalah Gusti Allah. Ini Gusti Allah ini pun ngedalakan murkani. Rasaknya. Mbak. Gitu loh. Terus sekali. Lihat pancin agama, atau tata coro diknya nyampe ini ku baik. Coba sampai di negara ini. Atau ajarkan di negaranya. Ini kaya baiknya bisa diterima, berarti dia Ustadz yang paling bagus. Atau benar ajarannya. Tapi kita ini mungkin melibu mereka. Orang-orang harus dicawesi geladakan. Kali kelobot, diobrak. Kali kelobot, diobrak. Kali kelobot, diobrak. Kali kelobot, diobrak. Apakah bisa diterima di sana? Aku yakin orang mungkin diterima. Mulanya itu diseser-seser di payok-payok. Ini sudah ada settingan. Nah, mulanya itu yang Jawa, diobrak, negara-negara ini di sini. Dan wilayah-wilayah di sini. Orang saya sungkan-sungkan menyampaikan kebenaran Jawa ini. Orang saya sedih-sedih sekali. yang agama-agama kiriman saking Jawa. Gak tahu. Mergi agama-agama saking Jawa. Gak tahu. Mergi agama saking Jawa. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Soalnya yang dilebutin ini. Orang yang beragama dilebutin agama. Nah, saat ini mulai berbangkit agama ini. Gak tahu. Merasa apa? Ternyata anak ini dibar-mbar. Yang Jawa ini tertindas sekali. Gak tahu. Gak tahu. Terus, Pak. Manfaatnya itu yang sungkan, tergantung tiang sepuh itu apa, Pak? Manfaatnya itu. Saat ini kok membuatnya mengertes manfaatnya itu itu yang keblinger. Ada yang mengharamkan. Berarti mbaknya lahir membuatnya saking tiang sepuh. Kira-kira meletak saking watu. Saking watu saking dipujau-pujau itu loh. Nah, mungkin lahir saking berikut. Kira-kira. Kira-kira mikir. Rekasannya orang tua dikala. Bayi lahir sampai dikala. Kepengen apa-apa ini orang tua di lampu. Ramangan itu karena buat anaknya. Orang tua ini sampai bayi turun. Sampai dari wangi melek. Karena putranya dicokot nyamuk. Nah, sungkem itu adalah tanda bekti bahwa kita itu tidak lepas dari asuhan tiang sepuh. Atau sakmono kasih sayangi tiang sepuh ini loh. Badi dipun sembah. Badi diambuh kakini. Dan lain sebagainya. Bukan-bukan hukum ini apa-apa halal sedaya. Atau wajib sedaya membuatnya. Nah, sehingga ada pemanggih atau keputusan kok nyembah atau sungkem itu yang supaya kok dianggap haram. Berarti selama ini dia lahir. Saking watu yang dipuja-pujaniku. Berarti tidak mengatakan lebih asur ke ambaknya di mana orang Jawa yang terakat yang semiti yang tengisar watu. Yang tengisar watu gede. Tengisar watu. Tengisar watu kok ngasur-ngasur yang terakat yang tengisar watu gede atau watu kayu. Tapi ambaknya mohon orang yang mengakui kelahiran dia dari bapak dan ibu. Mereka sampai kebanyakan perusahaan. Bapak bisa. Bukan. 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 tanah tidak sejalan atau pedagama kan dianggap mengganggu kan sebetulnya kan tujunya kan untuk kebaikan toleransi beragama yang kudus padanya Pak Dano terkait dengan bernyataan menteri agama ini flukun pandangan kudus ya pergi kudus juga mengikuti dengan seksama menteri agama tidak melarang orang adhan yang dilarang ini kudus dari tua ini kubi ambak karena itu apa? jangankan itu kota besar kudus yang merupakan desa, mereka mau sholah mereka mau sholah seperti ini adhananya itu bareng begitu Allahuakbar, Allahuakbar barengan mereka mpun duki asyadu ala ilaha illa wahtam mereka mpun duki khayalah sholah mereka mpun duki pangkat Allahuakbar kan malah tanda yang membuatkan karu-karuan tapi ini memang dilirihkan sepedik karena memang di tepi ini mereka mpun duki mereka mpun duki sakit mpun duki mereka mpun duki sakit mereka mpun duki ketatap suara mereka mpun duki karena mereka mpun duki lirihnya ini aku mau sampai 100 db katakan 100 db ini ku mpun keras loh ya ya saya mpun keras, mpun duki apa? mereka mpun duki setunggal 100 meter pireng adhan lah yang dimasukkan mereka jaman semuanya itu dari mereka mpun duki artinya suara yang keluar dari mulut langsung ya kan? ini ini yang 100 meter atau mereka mpun duki terasakan yang panggilan pundi mawan ketasih ke pireng adhan yang ini wajib menghukumkan dari sholat jamaah lalu ada yang menguang mereka kalau mereka sekalian kilo nggak gitu itu aku pireng masuk kalau mereka melayu mereka ya ini sesuai ajaran yang nabi nah itu yang protes lancar panunggalan ini kan diolahan male setingan male setingan male setingan male setingan setingan iri male dan setingan tetap setingan yang ngedudulan agama male sampai mawan nanti yang ngedudukan itu nah sampai kan sudah jelas yang seneng aneh umek yang sok iri ini kok menteri agama harus turun dan lain sebagainya seandainya mbak Edy Pasrae jadi menteri agama itu kira-kira yang ada yang ada agama ini soalnya menteri agama bukan menteri agama islam sendiri tidak menteri agama adalah keseluruhan agama yang diakui di Indonesia yang diakui seluruh agama nah menteri agama tidak berhak untuk melindungi orang-orang yang selain Islam menteri agama terus pengkali seandainya tidak boleh pun memakai Tawa kalau kalau di teman yang agama ini orang-orang yang mengetuk itu sebabnya apa yang agama ini yang agama ini benar yang agama ini yang agama ini kan ini berarti kan ini ada rasa takut yang besar untuk umat islam sendiri umat islam yang dikundi umat islam yang dikundi goblok-goblok itu 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 yang yang paham dengan islam nyatanya ulama-ulama yang tidak ada kepentingan di situ karena melaksanakan perintah agama tenang-tenang mawan itu tidak dipermasalahkan tidak dipermasalahkan justru malah katanya mendukung cuma yang membuat rancu permasalahan menjadi besar itu disamakan dengan anjing gonggongan anjing padahal menteri menteri agama sendiri tidak menyamakan andan dengan gonggongan anjing ini kan seandainya kita seorang muslim hidup di tengah-tengah non muslim terus non muslim ini upamannya ngukirik kabar terus gonggong barengan pilih rasanya bising apa nah seandainya ini non muslim hidup di lingkungan muslim ya dengan andan yang seperti ngotong niku apakah dia juga tidak merasakan kenapa istri bising kenapa ngotong niku karpe menteri agama bukan artinya andan disamakan dengan gonggongan anjing malas ngotong niku gurunya ditutup gu 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 apa niku betul penistaan agama tapi kenapa demo menteri agama kok gak demo yang awwakbar gu 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 nah berarti niku akan konsolnya ya orang-orang seperti itulah yang memperkeruh terus pengkali tetep niku kenapa dengan andan mau dimenai islam niku rahsiar orang sudah yakin bahwa islam itu adalah agama yang paling baik nah kebaikan niku ditutup disimpan tetep baik contohnya mas seratus tahun pun ditutup tetep mas beda kali masih seratus tahun ditutup mungkin karatan telas nah adek niku bisa disesok beda antara mas kali masih kenapa jawa ini ratu digembar gembar nyatanya gak eksis jaman jawa diwipo sampai saat ini malah kata pengikuti kenapa nanti promosi jawa itu itu nah ini 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 jawabannya mas lu lagi ngerti banyak orang tertipu tampilan Pak Terno pengen belajar kaworo malah dimanfaatkan buat cari nafkah lalu bagaimana caranya belajar sendiri di rumah belajar sendiri di rumah iya pancernipun roto-roto sama mereka ingat karena itu sulit padahal ekonomi kadang-kadang kadang-kadang kita membuatkan peduli dengan penampilan itu dengan identitas yang yang maca-maca orang tua yang maca-maca apa yang mau tidak ini tujuannya kita mengikuti umat sebab umat itu itu umat itu adalah orang yang belum tahu tentang ilmu itu berkata-kata umat itu yang bosan jauh ini artinya orang yang kedanan dengan ilmu padahal belajar ilmu itu belum tentu ilmu itu yang sangat teman ilmu itu padahal terus yang sejati itu yang sejati itu mengendaki belajar di rumah sendiri laku belajar pemahaman yang yang itu yang itu yang itu yang dipanggil itu yang hanya beridentitas yang itu 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 yang itu 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 yang itu beridentitas itu yang itu yang itu 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 jawabannya ini ini itu yang itu itu guru spiritual kadang bingung mencari kesana mencari kemarin belum mendapatkan hasil kadang justru dia itu sudah mendapatkan guru spiritual tapi bagi mereka dianggap masih kurang pas mengingat tahu tentang ajarannya yang kurang pas bahkan mungkin gurunya yang kurang pas lah bagaimana saya menyikapi memastikan bahwa yang diajarkan guru spiritual itu benar-benar yang paling benar itu bagaimana bukan hal yang halusin cara ini pun saya kan sering matur guru ini muridnya pun pribadi nah pribadi ini muridnya pun ilmu seperti guru yang benar tangeh barengan lamu namanya tapi yang benar-benar saya tidak kata nah cara ini pun saya inginkan apa yang disampaikan guru kamu muridnya pribadi ini cara mencerna ajaran guru ini aku tahu nah setelah mencerna ajaran guru guru ini muridnya pun pribadi pribadi muridnya pun ilmu jadi pribadi ini mbak mereka lah mereka jadi guru ini namanya untuk menyampaikan yang menjabarkan harus murid itu sendiri ngerti lho nah ini setiap guru dikebiah wah tidak 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 yang yang dengan kata-kata guru ini maka bakal mendapatkan ilmu yang sejati atau sejati yang ilmu tidak tidak ada guru yang yang paling benar yang paling benar di dalam dunia contohnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad mau tidak 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 yang benar tidak 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 yang benar itu tidak 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 yang belajar spiritual itu kan tidak lepas dari semedi oke manfaatnya jika seseorang bersemedi di dalam diri sendiri itu seperti apa pak ya semedi ini kan namun jalan iya semedi ini ilmu atau semedi itu tujuan sarono sarono semedi hasil dari semedi ini lah tujuan rikala apa rikala saya pun paham terp terpaham semedi tahu-tahu caranya pun lanker sari semedi ini tidak tanpa hanya semedi tidak 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 orang lain tidak 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 ternyata itu adalah tata cara untuk semedi itu yang tidak tidak semedi yang tidak tidak jauh tidak kalau mau ngerti aku sedaya berarti ini mbaknya hanya mengikuti coroneweng semedi sementara ini semedi ini kadang ada orang makan sementara ini ada orang makan sementara ini semedi ini aku bergomelek dulu akhirnya dia ada orang turun nah ini aku namun perjalanan semedi ini aku wau hasil dari semedi ya mbak untuk tujuan sakit semedi kenapa yang dikara penuh orang makan kenapa yang dikara penuh orang turun itu kan namun ngeji dateng jiwani pun tapi dateng jasadipun ya mbak sekarang ini kan jaman susah pak g iya terutama yang-yang kecil gua ngecilik lah karena ini ayah salah satu contoh disuruh vaksin iya dipaksa iya ya apakah keadaan seperti ini akan seterusnya pak apakah tidak ada berhentinya itu bisnis ini itu bisnis ini cukup sama gilingan iya tapi dimana ini 20 dua saat matur berhenti ngej pessoas ini itu tadi kita punya urs kedua risiko dan anggar biasa dan anggar biasa anggar biasa jadi apakah ini akan langgang buatan tergantung yang nyepang pangarsoprojo ini ini kan hasil saking intruksi saking pangarsoprojo yang harus diikuti sampai ke bawah beda pangarsoprojo beda pemenang pun beda pimpinan, beda cara mengelola negara ini nah ini yang kedatipun lewati awak dewi jadi gak boleh ngeluh gak boleh ngeluh lo dan lain sebagainya nah setelah ini maka mungkin dia lewat dengan adanya pemimpin yang baru kalau yakin dengan pemimpin yang baru berarti dia juga berarti kebijaksanaan yang baru karena ini ini hukumnya menungsa, menungsa yang berlaku berarti ini hukumnya pengeran kok, percaya saya mau ngeluh pangeran kenyataan ini yang kedatipun lewati ini gak, dipun lewati ganti jadi sepira gede ini panah langsung, ini mau coba ngeluh pangarsoprojo mungkin ini gak mau wansi nih bubar dukawak diwisindisi mati perubahan ini gak berubah lalu itu pangarsoprojo itu gak perlu gak perlu gak perlu gak perlu tapi ini ini pertanyaan terakhir dan ini mungkin ditunggu-tunggu dari teman-teman pak ilmu memindah hujan atau nambak hujan versi jawa itu bagaimana? saya hanya mengajar ajaran ilmu nambak hujan nangnya tapi pangwasan gusti pergi ke kekagungan keresa yang dada bisa menyesua saya datang ke kekagungan gusti disisihkan jika berarti gaya bapa い ini ini di Jawa bahasanya Agah terakhir ini saya di bawah di jabah kekuasaan yang menunggu namun semuanya kok itu yang ngalih, bisa ngalih udan atau nambak udan yang ada foto di dunia pulau tak kone nambak udan sepinten mau lakunya kecuali sihir ya sihir mau nambah langgang nambah sakit, berjam-jam nambah sakit sihir ini berlaku hanya 40 menit paling dahulu lebih dari 40 menit gak di di buyari dan itu itu berlaku tapi ada ajaran jawi nambah kata-kata nambah udan tapi ada ngampil sekedap, itu nambah nambah itu ada Gusti itu ada Gusti yang dikabulkan kadang setiap jawa, tapi Gusti ngeresakkan ke Jawa menurut seorang yang nampah milanipun yang tidak ada udan rauh udan diwenang nah ini yang dikabulkan nambah udan yang tani pun setelah udan nambah udan taruh nyisih biar mbak mbak menangis pak mungkin sambung ya mau kita tes ilmu manfaat terus udan mbak Tano gitu ya ayo supaya rauh 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 mbak rauh rauh Terima kasih.